NAMAKU DENI Ini pengalamanku yang terjadi sekitaran tahun 2012 Saat itu aku masih tinggal bersama orangtuaku di daerah Dagok Bisa dibilang Aku dan keluargaku hampir semuanya bisa melihat mahluk halus Bahkan kakak dari nenekku itu disebut-sebut orang pintar Pada awalnya aku tidak percaya dengan hal yang seperti itu Dan sangat menakut Kalau orang Sunda bilang sih borangan Aku selalu jadi bahan yang ditakut-takuti oleh kakak iparku Ditambah hampir semua mereka bisa melihat bangsa jin Atau mungkin hantu Namun saat itu Mungkin kemampuanku belum sepeka mereka Aku akan sangat percaya Ketika melihatnya secara langsung Sampailah pada hari itu Ada sebuah kegiatan karangtaruna Untuk mempersiapkan Agustus Sandi Sekitaran rumahku Daerah Dagok Dan selalu ada lomba perapihan Gapura Dan saat itu Aku kebahagiaan membantu teman-temanku Untuk melukis Gapura Kami pun mulai mendesain Apa yang akan kami lukis di Gapura itu Ada yang menggambar Garuda Ada yang menggambar Bambu runcing Ketika itu aku menggambar Orang-orang yang Sedang Mengobarkan semangat Ya Tentara atau pejuang lah Saat itu Kira-kira jam 11 malam Saat aku Sedang menggambar wajah Atau muka orang itu Kakakku lewat Dan bilang padaku Lagi ngapain Ngecat mukanya dia Pertanyaan aneh Pertanyaan aneh pikirku Aku kan sedang menggambar Wajah Seorang pejuangnya Harus diwarnai dengan Cet Kakak iparku yang lewat saat itu Dan bilang seperti itu Melihatku dan tertawa Aneh Aku tidak terlalu ambil pusing Setelah selesai semuanya Kira-kira jam 1 malam Aku pun pulang Sampai di rumah Aku duduk di ruang tamu Mengambil air minum Dan meneguknya Sangat lelah sekali Malam itu Kebetulan saat itu Bapak sedang tidak ada di rumah Hanya ada adik Dan ibu saja Sebenarnya ketika aku baru saja pulang Dan duduk Di ruang tamu sambil minum Aku mendengar ada suara Suara yang aneh Berasal dari arah luar Dekat jendela Seperti ada suara yang Sedang mencakar-cakar kaca jendela Suaranya Terdengar agak Ngilu Tapi karena tidak terlalu terdengar jelas Dan tidak berulang-ulang Hanya sesekali-sesekali Aku merasa ya Mungkin salah dengar Aku pun Tidak terlalu menghiraukan Aku pun merebahkan diriku Di ruang tamu itu Di atas sofa Sampai Suaranya kali ini terdengar Terasa lebih dekat Seperti orang sedang mencakar-cakar tembok kali ini Aneh Dan suaranya Cukup jelas Seperti ada yang menggaruk Tembok Dengan kuku Aku coba mendengarkan dengan seksama Sambil mencari arah suara itu Suasana saat itu mulai terasa tidak enak Sampai Terdengar ada Suara lalu ada sebuah pergerakan di dekat Gordon Reflek aku melihat ke arah Gordon dan Sekilas Namun sangat jelas Terlihat sebuah bayangan wajah dengan taring Di giginya yang panjang dan matanya merah Rambutnya panjang Berundak-undak seperti Seperti gimbal yang Tidak beraturan Dan di sisi gigi taringnya yang panjang itu ada lidah yang menjulur Lebih panjang dari gigi taringnya Dan terdengar suara cakaran itu dari sosok itu Kontan aku langsung berteriak dan membangunkan ibu dan adikku Aku langsung masuk ke kamar ibu dan adik Yang sedang tidur bersama saat itu Ketika aku bangunkan Ibu pun mendengar suara Cakaran di tembok itu Dan suara geraman dari sosok itu Sosok seperti gendero Namun badannya tidak terlalu besar Aku pun langsung menelpon kakak iparku yang Yang rumahnya berada di sebelah rumahku Ceritakan ada kejadian ini Di rumahku itu Tak lama terdengar suara kakak iparku datang Membuka pintu rumah Membaca doa Seperti mengusir sesuatu Dan ketika suasana sudah cukup tenang Aku pun keluar dari kamar Kulihat kakak iparku Terlihat seperti baru saja mengusir sesuatu Lalu dia bilang Bahwa Sosok yang datang ke rumahku itu Adalah sosok yang tadi ada di kapura Sempat kakak iparku itu bilang padaku Kenapa mengecat Wajahnya yang ternyata saat itu Berdiam sosok tersebut Mungkin menjadi sebuah pembelajaran Apapun yang dilakukan Tetap kita harus Melakukan sopan santun Mengucapkan salam Permisi-permisi Karena kita tidak pernah tahu Apa yang sudah tinggal di tempat itu Ketika kita akan melakukan sesuatu pada tempat itu Terima kasih telah menonton